Tapi ini juga kabar yang menarik sih untuk mereka yang memang pengen beli misalnya milenial, pengen beli mobil tapi terlalu mahal dan ini ada PPNBM dan juga DP0% pasti sangat membantu. Nah gini aja deh, kita sekarang inti putih nurul yang sudah siap dengan catatannya perbedaan kalau misalnya PPNBM dan DP ini diimplementasikan dibandingkan dengan gak ada kebijakan seperti ini. Inliners, tepat satu tahun pandemi berlangsung di Indonesia. Pemerintah akhirnya memperlakukan relaksasi PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM mencapai 0%. Tujuannya sudah pasti Inliners untuk menggairahkan kembali industri otomotif dalam negeri. Melihat sepanjang pandemi terjadi penurunan penjualan mobil yang cukup drastis. Jadi ternyata gak semua mobil yang kena PPNBM ya Pak ya, tapi cuma mobil-mobil tertentu aja. Yang di bawah 1.500 cc dan juga dia memiliki komponen lokal minimal 70% ya. Bisa jadi pertimbangan ya Inliners, membeli kendaraan dikala banyak potongan dan kemudahan. Jadi, jika kendaraan yang menggunakan komponen lokal di atas 70% memiliki angka penjualan yang kembali tinggi, itu artinya industri otomotif dalam negeri akan kembali pulih. Itulah alasannya Inliners kenapa syarat 70% komponen lokal diberlakukan. Hingga kini Inliners, tercatat ada 21 jenis mobil dari berbagai merek yang terkena relaksasi PPNBM. Dan setiap jenis mobil memiliki perbedaan selisih harga sesuai penentuan pajak sebelumnya. Seperti halnya mobil-mobil MPV yang semula harganya berada di kisaran 200 juta e-liners, setelah relaksasi PPNBM bisa menyentuh angka di bawah 200 juta. Dengan potongan rata-rata sekitar 11 hingga 20 juta rupiah Inliners. Wow, lumayan banget ya Inliners. Berbeda dengan sedan yang tergolong kendaraan mewah. Sedan dengan kapasitas di bawah 1.500 cc mendapat potongan harga yang cukup tinggi dibandingkan MPV. Sebelumnya harganya itu 346. Dengan pemotongan itu, pemotongan PPNBM jadi sekitar 280-an. Lain halnya dengan kategori mobil LCGC Inliners yang tidak terkena relaksasi. Sebab sejak awal PPNBM-nya sudah 0%. Keringanan PPNBM ini hanya berlaku selama 3 bulan ke depan ya Inliners. Setelah itu, relaksasi PPNBM tidak lagi 0%. Melainkan 50% untuk 3 bulan berikutnya dan 75% untuk 3 bulan selanjutnya. Hmm, apakah Inliners berminat untuk membeli kendaraan dengan PPNBM 0%? Bingung ya. Jadi kalau ingin membeli kendaraan, pilihlah sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, misalnya ingin menjadikan kendaraan itu memiliki nilai ekonomi yang lebih, bisa juga dijadikan sebagai food truck, atau sebagai rental, atau bisa juga sebagai transportasi online. Nah, yang terakhir bisa dijadikan sebagai jasa pengantar barang. Jadi, kalian akan memiliki nilai ekonomi dari kendaraan itu lebih banyak, tidak hanya digunakan untuk pribadi. Nah, jadi kalau tadi mobil, kalau sekarang nih rumah, nggak cuma kendaraan aja, yang kena relaksasi PPNBM. Tapi, kalau rumah juga ada keringanan nih, dengan DP 0%. Nah, Inliners, tak hanya kendaraan, Bank Indonesia juga menerbitkan kebijakan pelonggaran uang muka kredit properti untuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko atau rukan. Kebijakan ini yang memungkinkan perbankan memberikan kredit pemilikan rumah, atau KPR, dengan down payment, atau DP 0%, berlaku mulai 1 Maret 2021 hingga Desember 2021. BI mengubah ketentuan rasio uang muka kredit rumah dan pembiayaan properti semula 85% sampai 90% menjadi 100%. Artinya, pembelian rumah yang semula memerlukan DP sebesar 10% sampai 15% kini bebas DP, alias 0%. Jadi, kalau Inliners berminat beli rumah tapi lagi nggak punya uang besar untuk DP, jangan galau. Pelajari strategi keuangan pribadi untuk berani memutuskan membeli properti jangka panjang. Tanpa DP, tapi siap-siap bayar cicilan yang lebih tinggi ya, karena total DP yang biasanya dibayar di muka menjadi bagian dari hitung-hitungan cicilan yang semakin besar. Inliners, selamat berhitung dan waktunya memiliki aset impian ya. Nih Fanny yang katanya mau beli mobil ke-15. Wow! Tuh, jangan ngomong-ngomong dong, kan 21 lah. Eh, aku tuh daripada disuruh mikir sekarang, mendingan aku mikir tapi kita sarapan dulu. Emang belum sarapan ya? Belum, aku kriuk-kriuknya. Oh, enggak lapar banget nih. Ngomong-ngomong soal makanan, ini ada makanan yang menurutku sih dosa sih. Jadi, kamu aja yang membawakan. Oh, ya ini. Oke, baiklah. Ini rekomendasi buat makan pagi, boleh siang, boleh malam. Ini bakso seru. Oh, ya. Namanya layak-layak ditunggu. Lihat. Aduh, itu lemaknya. Lihat, bisa diseruput, langsung kenyang. Jangan kemana-mana, tetap di inline. Saat seberistiwa, banyak cerita. Enggak bisa, enggak bisa.